Yang pemirsa saat ini, personil Polres dan Jawa Barat terus berjaga dan melakukan pengamanan. Selama proses sortir dan lipat surat suara berlangsung, pengamanan ini bahkan juga dilengkapi CCTV yang langsung terkoneksi dan bisa dipantau melalui handphone. Hingga saat ini berbagai tahap pampil kada terus dilakukan. Salah satunya sortir dan lipat surat suara yang dilakukan di gudang logistik KPU. Terlihat gudang logistik dijaga ketat personil kepolisian bahkan dilengkapi CCTV. KBO Reskrim Polres Tanja Barat, Ibda Doni Eka Putra menjelaskan, selain pengamanan ketat dilakukan oleh jajaran Polres Tanja Barat dalam pengamanan gudang logistik KPU, personil Polres Tanja Barat juga turut berjaga dalam sortir dan lipat surat suara. Barat, dikendalikan dengan kota kores, personil berjaga, melakukan pengamanan, berjaga dengan jajaran surat suara, pemiliran pengamanan, dan kemudian Bupati dan Bupati. Dalam hal ini, kami sebanyak 14 personil secara bergantian, mulai dari hari kemarin, hari Senin, sampai dengan hari Kamis, melakukan pengamanan selagi pagi, jam 7 sampai jam 5 sore. Di gudang KPU, kami melakukan pengamanan yang terseprint, stand-by setiap harinya sampai kecoflosan, ada sekitar 6 personil. Jadi dari bergantian 24 jam, masalahkan kegugas. Untuk pengamanan di gudang KPU, diungkapi dengan CCTV, jadi di setiap ruangan-ruangan yang ada di gudang ini. Jadi tidak ada celah untuk apapun, bagi siapapun yang menjalankan untuk jalannya kegiatan kelipatan diri, penyepti rasu-rasu. Ibda Doni menambahkan, dari semua tahapan pilkada yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada, baik dari KPU dan Bawaslu, semua tahapan berjalan aman dan kondusif. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.